Saudara malam Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Karimun menggelar tausiah, zikir, dan doa bersama di halaman rumah dinas bupati. Dengan adanya acara ini diharapkan dapat membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. Berbeda dengan Kota Batam dan Kabupaten Lingga, yang menggelar pawetakbir keliling, Pada perayaan malam Idul Adha, tahun ini pemerintah Kabupaten Karimun menggelar tausiah agama, zikir, dan doa bersama di halaman rumah dinas bupati. Dalam sebutannya, Bupati Karimun mengatakan dengan tausiah agama serta zikir dan doa yang dilakukan ini dapat menjadikan Kabupaten Karimun menjadi negeri yang selalu aman dan dilundungi oleh Allah SWT. Bupati juga menyebutkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid-masjid, musola, atau tempat yang telah disediakan wilayah masing-masing. Kita dapat melaksanakan sholat besok hari, baik di masjid, di surah, musola, maupun di lapangan. Tanpa menggunakan jarak, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian malam harinya kita dapat melaksanakan tausiah, takbir, dan tausiah agama, serta melepaskan keberangkatan kapilah, tapi kita tidak melaksanakan kegiatan pawai takbir keliling, sebagaimana tonton sebelum COVID. Kenapa? Kita melihat bahwa kasus COVID itu belum berhenti sepenuhnya. Masih ada kasus-kasus yang terjadi, walaupun memang terkendali dan tertangani dengan baik. Mudah-mudahan ditunjukkan akan datang. Peniadaan pawai malam takbir tahun ini lantaran belum hilangnya pandemi COVID-19. Bupati berharap di masa yang akan datang, pemerintah kabupaten dapat menggelar pawai dan lainnya untuk memberiakan hari besar agama Islam ini. Fedino melaporkan dari Karimon.